Pemirsa, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumai juga mengatakan tidak adanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PERPU mengakibatkan tidak selesainya permasalahan daerah yang hanya memiliki satu calon kepala daerah. Iya, menurut Hadar penambahan waktu pendaftaran calon kepala daerah bukan jalan keluar yang efektif untuk memecahkan kemelut pilkada. Jadi, kalau memang ini dia agak penting oleh pemerintah, ya keluarkan itu. Kalau persoalannya adalah bagaimana agar satu pasangan calon bisa tetap ikut di dalam pilkada. Kalau itu persoalannya ya, perpanjangan bukan jalan keluar yang efektif yang memastikan bahwa itu akan bisa. Karena kan bisa saja, masih satu pasangan calon, terus bagaimana nanti akan persoalan sama kita hadapi, kita break seminggu, nanti minggu depan sama lagi kita ngobrol begini, diskusi beginian kan? Nah, jadi tidak keluarnya perpu itu sebetulnya tidak menyelesaikan apa yang kita bicarakan dua minggu terakhir.